Halo co-friends, disini sudah ada soal mengenai integral tertentu. Kita akan menggambar daerah dari integral tersebut dan menghitungnya. Nah disini diketahui integral memiliki batas minus 2 sampai 1 untuk x minus 1 dx. Langkah pertama untuk menggambar adalah kita akan mencari titik-titik yang melalui grafik y sama dengan x minus 1. Dengan bantuan tabel disini, jika x bernilai minus 2, maka y sama dengan minus 3. Jika x sama dengan minus 1, maka y sama dengan minus 2. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan minus 1. Dan jika x sama dengan 1, maka y sama dengan 0. Selanjutnya, kita masukkan titik-titik ini ke dalam grafik cartesius. Maka disini, kita akan memperoleh untuk grafik y sama dengan x minus 1 sebagai berikut. Disini terlihat grafiknya. Maka, karena pada soal integral memiliki batas minus 2 sampai 1 terhadap sumbu x, maka kita mempunyai himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah disini, himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan menghitung integral minus 2 sampai 1 untuk x minus 1 dx. Disini kita akan gunakan sifat integral tertentu sebagai berikut. Maka penyelesaiannya menjadi integral minus 2 sampai 1 x dx dikurang integral minus 2 sampai 1 1 dx. Selanjutnya, integral ini dapat kita selesaikan menggunakan rumus seperti berikut ini. Dengan rumus mencari integralnya seperti ini. Maka penyelesaiannya menjadi 1 per 2 x kuadrat dengan batas minus 2 sampai 1 dikurang. x dengan batas minus 2 sampai 1. Kita selesaikan menjadi setengah 1 dipangkatkan 2 dikurang setengah dikali minus 2 pangkat 2 dikurang dalam kurung 1 dikurang minus 2. Jika kita sederhanakan, kita memperoleh setengah dikurang 2 dikurang 3. Sehingga hasil dari integral minus 2 sampai 1 untuk x minus 1 dx adalah minus 9 per 2. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.